10 orang meninggal dan 2 lainnya kritis akibat diserang kelompok bersenjata di Kabupaten Duga, Papua. Tim gabungan TNI dan Polri telah dikerahkan menuju lokasi untuk memburu pelakunya. Polisi masih mendalami motif penyerangan. Penyerangan oleh kelompok bersenjata pimpinan Egyanius Kogoya terjadi di kampung Nogolait di Sri Kenyam, Kabupaten Duga, Papua, Sabtu pagi. Kelompok bersenjata yang diperkirakan berjumlah 15 orang dilaporkan menembaki warga sipil di sejumlah tempat dengan membabi buta. Dari 12 warga yang menjadi korban penyerangan, 10 orang meninggal dunia dan 2 lainnya kritis. Pagi itu, supir truk dengan geneknya, terus kemudian ada sepeda motor di belakangnya, tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang, sekitar 15-20 orang. Di antara mereka, 3 orang menggunakan senjata laras panjang dan 1 orang menggunakan senjata gekap. Tiba-tiba, langsung setelah menghentikan, langsung melakukan tembakan dengan membabi buta. Saat peristiwa itu, ada berapa masyarakat yang ada di sekelompok TAPE berhamburan dan mengamankan diri. Nah, saat itu juga Kabupaten Dapat laporan dan kolaborasi menuju lokasi dan melakukan penyisiran. Maka, ketika pagi itu peristiwa terjadi, data yang dikumpulkan berkembang dari peristiwa ada 2 korban, kemudian ada 7 korban, 9 korban, sampai ada pada akhirnya ada yang temukan semua korban luka, tembak, dan bacokan. Itu ada 12 korban. 10 korban meninggal dunia, 2 korban dirawat di rumah sakit. Sabtu sore, 11 dari 12 korban serangan kelompok bersenjata di Nduga, Papua, dievakuasi ke RSUD Mimika. Dari 11 warga yang dievakuasi, 9 diantaranya meninggal dunia, dan 2 lainnya dalam kondisi kritis. Satu jenazah yang telah diidentifikasi atas nama Alexander Fawawan telah diserahkan ke pihak keluarga Sabtu malam. 8 jenazah korban lainnya masih berada di kamar jenazah RSUD Mimika. Menurut rencana, 8 jenazah akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing besok. 9 jenazah sudah dilakukan isu, kemudian untuk 1 jenazah saudara Alexander sudah kita serahkan kepada pihak keluarga untuk nantinya akan dimakamkan di Kabupaten Mimika. Kemudian untuk 8 jenazah yang masih disemayamkan di RSUD, itu rencana akan diberangkatkan besok. Jadi diberangkatkan besok menuju ke Makassar, kemudian dari Makassar akan diberangkatkan ke tempat tujuannya masing-masing. Sementara itu, tim gabungan personel TNI dan PORI telah dikerahkan menuju lokasi untuk memburu pelaku penembakan. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif penyerangan itu. Tim Liputan Kompas TV Kantor Staf Presiden mengecam aksi penembakan warga sipil di Kabupaten Duga, Papua oleh kelompok bersenjata. Lewat keterangan tertulis, Deputi 5 Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramoda Wardah, menyebut kejadian di Kabupaten Duga saat ini dengan cepat dan terukur. Tengah ditangani oleh aparat dan terhadap pelaku akan diproses secara hukum. Proses penegakan hukum dan optimalisasi institusi keamanan akan terus dikedepankan untuk menindak siapapun yang berupaya menyebar teror, mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, terlebih menimbulkan korban jiwa di tanah Papua.